Untuk mengetahui informasi Haji Provinsi Jambi tahun 2018, berikut liputan Haji Provinsi Jambi yang telah dikemas redaksi Cek TV sebagai ofisial broadcaster informasi Haji bersama Kementerian Agama Provinsi Jambi Jelang melaksanakan ibadah di Madinah, para Jemaah Haji Kloter 21 BTH asal Provinsi Jambi melakukan ibadah tawaf wadah di Baituwa berikut informasi yang kami peroleh dari pembimbing ibadah Haji Kloter 21 BTH Pada masa-masa akhir ibadah di Tanah Suci, para Jemaah Haji Kloter 21 BTH asal Provinsi Jambi mengelar berbagai ibadah Di antaranya tawaf wadah, jelang melaksanakan ibadah di Madinah, para Jemaah Haji melakukan ibadah tawaf wadah di Baitullah Tawaf wadah merupakan ibadah tawaf wadah bagi setiap para Jemaah Haji dan Umrah Saat hendak meninggalkan Mekah, tawaf wadah adalah momen haru bagi setiap Jemaah Haji karena merupakan momen perpisahan dengan Baitullah Tim Liputan Kementerian Agama Provinsi Jambi, Jack TV melaporkan Arab Saudi merupakan negara yang menerapkan hukuman Qisos dengan pemberlakuan syariat Islam Di negara ini terdapat sebuah tempat khusus yang disediakan untuk pelaksanaan Qisos Ingin tahu seperti apa lokasinya? Berikut informasinya untuk Anda Di Arab Saudi terdapat sebuah tempat khusus yang disediakan untuk pelaksanaan Qisos atau eksekusi mati dengan cara memenggal kepala yakni Masjid Al-Qisos Qisos adalah prinsip hukum yang mensyariatkan pembalasan setara Qisos diterapkan oleh negara yang memperlakukan syariat Islam, salah satunya Arab Saudi Masjid Al-Qisos berlokasi di kota Jeddah yakni di Balad Jeddah 60 km jaraknya dari kota Mekah Berhadapan langsung dengan Departemen Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi Masjid ini layaknya seperti masjid lainnya yang berada di kota Jeddah Namun perbedaannya terletak pada fungsinya Selain sebagai tempat beribadah, masjid ini setiap jumatnya dilakukan eksekusi hukuman panjung Sepatnya berada di bawah tenda di samping masjid Luas lokasi eksekusi kurang lebih 25 meter persegi dan berlantai keramik Eksekusi mati dengan hukum panjung dilakukan di kawasan Masjid Al-Qisos secara terbuka Sehingga warga dapat menyaksikan langsung seorang terpidana di eksekusi Hukuman panjung yang dinilai sebagai orang tidak manusiawi Namun pada dasarnya bertujuan untuk keadilan Meski digunakan sebagai tempat kisos, masjid ini tidak terkesan menyeramkan Pelataran masjid kerap digunakan anak-anak sebagai arena bermain Keindahan kawasan Masjid Al-Qisos diperlengkap dengan bangunan yang berada di sekeliling masjid Dan di salah satu sisi masjid terdapat sebuah danau Tim Liputan Kementerian Agama Provinsi Jambi, Cek TV melaporkan Dua minggu ke depan, Jemaah Haji Kabupaten Merangin dijadwalkan pulang kembali ke Merangin Pemerintah Kabupaten setempat telah menjadwalkan prosesi penyambutan Agar proses kepulangan dapat berjalan lancar Sebanyak 504 Jemaah Haji asal Kabupaten Merangin yang terbagi ke dalam dua klotar Yakni klotar 23 dan klotar 24 Mberkasi Batam Dijadwalkan pulang ke Kabupaten Merangin pada tanggal 23 dan 24 September 2018 Kasubak TU Kemenak Merangin Amir Rizal mengatakan Penyambutan Jemaah Haji akan dipusatkan di depan kantor dinas pendidikan dan kebudayaan Merangin Penyambutan dibagi ke dalam dua kali penyambutan yakni tanggal 23 dan tanggal 24 Direncanakan Jemaah Haji akan tiba di Merangin menggunakan angkutan bus dari asrama haji Provinsi Jambi Berarti tanggal 22 kita jemput Jambi Yang klotar 23 berarti tanggal 23 sampai ke 24 Dan 24, 23 masuk Jambi Semangkutnya nunggu disini Semangkutnya nunggu disini Jemput Jambi juga susah Hingga Senin 10 September 2018 Dua orang Jemaah Haji asal Kabupaten Merangin meninggal dunia di Tanah Suci Keduanya yakni Warino dan Nur Hayati Riko Sabutra, Jek TV melaporkan Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih telah menonton!